Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah beberapa video sebelumnya Membahas tentang masalah kurban dan amikah Ada pertanyaan dari para rekan Tentang masalah kurban dan amikah Begini pertanyaannya Bagaimana jika seseorang melaksanakan amikah Pada hari raya haji Bolehkah penyembalihan hewan amikah itu Sekaligus diniatkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban Jadi pertanyaan ini Intinya Apakah kita boleh Ketika menyembali hewan akikah Sekaligus diniatkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban Dan dilaksanakannya pun pada hari raya Idul adha Mari kita jawab Membaca beberapa pendapat Nah Ternyata Para ulama madhabhanhanbali Berpendapat tentang masalah ini Bahwa apabila Akikah itu Dilaksanakan pada hari kurban atau idul adha Maka Sewaktu menyembali hewan akikah Dapat pula katanya Kata imamhanbali Pendapatnya Dapat pula diniatkan sebagai ibadah kurban Nah Alasan mereka Dibolehkan seseorang berniat Untuk melaksanakan akikah Disekaliguskan dengan kurban Pada waktu hari raya kurban Ialah Dengan alasan bahwa dibolehkannya seseorang Berniat Mandi sunat Untuk hari raya idul fitri Atau idul adha Sekaligus diniatkan Mandi sunat untuk hari jumat Jika Hari raya itu jatuh Pada hari jumat Menurut mereka pula Jika mandi sunat tertentu Dapat pula diniatkan Untuk mandi sunat lainnya Maka penyembelihan hewan Akikah Dapat pula juga diniatkan Untuk ibadah kurban Karena keduanya juga apa Merupakan perbuatan sunat Dan dilakukan Dalam waktu yang bersamaan pula Jadi intinya Satu kali mendayung Dua pulau Terlampaui Jadi boleh lah Boleh Pendapat Imam Hanbali Yang mengatakan Ketika kita Melaksanakan Penyembelihan hewan Akikah Karena bersamaan Dengan idul adha Maka langsung diniatkan Dengan Penyembelihan hewan Kurban Ya asalkan Mungkin Hewannya Yang sah dijadikan Kurban Yang juga sah dijadikan Untuk Akikah Akikah kan Tidak boleh pakai sapi Begitu pula Tidak akan pernah bisa Digabungkan Ketika kita Berniat untuk Akikah Akan tetapi Kurbannya Ibadah kurbannya Dengan Hewan sapi Tidak bisa itu Jadi kalau Sandanya kita Kurban Dengan domba Satu Nah Kalau perempuan Kalau laki-laki kan Dombanya dua Atau Kambingnya dua Maka Maka Bisa Diniatkan sekaligus Untuk Melaksanakan ibadah Kurban Jadi Kata tadi Satu kali Mendayung dua pulau Terlampaui Mungkin itulah Tentang jawaban Dari pertanyaan Bagaimana Bolehkah Penyembelihan Hewan Akikah Itu sekaligus Diniatkan Untuk Menjadikan sebagai Hewan kurban Jadi intinya Bolehlah Menurut Para ulama Madhab Hangbali Yang berpendapat Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sekilas Itu pembahasan Tentang Masalah Kurban Dan Akikah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi